Halo Sobat Polopocor Kemenangan telat Timnas Indonesia atas Cina Taipay ini tentunya masih menimbulkan beberapa perdebatan Banyak yang menganggap juga bahwa Timnas Indonesia bisa menang telat atas Cina Taipay Karena Cina Taipay masih dibawa tim-tim AFF Katanya ada juga yang beranggapan bahwa kemenangan telat ini karena Cina Taipay hanya menggunakan tim dari universitas Atau pemain-pemain universitas yang bisa dibilang bukan pemain profesional teman-teman Jadi bagaimana menurut kalian tentang anggapan-anggapan ini bahwa Timnas kita belum bisa dikatakan kuat Kalau hanya mampu membantai Cina Taipay dengan skor 9-0 Padahal kita tahu sendiri Cina Taipay juga berhadapan dengan lawan yang akan dilawan oleh Timnas Indonesia U23 nanti Yaitu Tukmenistan hanya mampu menang 4-0 Jadi sebenarnya ini anggapan-anggapan seperti ini menurut saya Apa ya, misalkan tidak menghargai kerja keras anak-anak di Timnas U23 ini Dia sudah memberikan yang terbaik Dia sudah mempersembahkan gol-gol untuk Timnas Indonesia supaya bisa melaju ke putaran penal Piala Asia U23 Tapi anggapan-anggapan seperti ini bisa membuat pemain-pemain sedikit ngedrop lah kalau mendengarnya Karena pemain-pemain sudah memberikan segalanya di atas lapangan Tapi masih ada orang-orang yang beranggapan bahwa Ya, kita belum bisa menilai kekuatan anak asu dari Sinteyong ini Karena belum bisa mempersembahkan Piala untuk Indonesia apalagi di level AFF kemarin teman-teman Tentunya ini masih saja terngiang-ngiang untuk mendapatkan Piala AFF Padahal Timnas U23 ini sudah berjuang untuk lolos ke Piala Asia U23 Dan kalaupun nanti bisa lolos, berpeluang juga untuk main di Olimpiade Paris Itu sebuah kesuksesan menurut saya kalau Timnas Indonesia U23 ini mampu lolos ke putaran final Apalagi sampai masuk ke Olimpiade Paris nantinya Tentunya kita berharap Timnas ini terus berkembang, terus meraih kemenangan Apalagi ini kemenangan penting untuk diraih Timnas U23 ketika menghadapi Timnas Tukmenistan di putaran kedua nanti Karena tim yang juara grup lah, yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Asia U23 Jadi untuk tanggapan-tanggapan seperti itu bahwa Timnas Indonesia hanya mampu mengalahkan Cina Taipay Karena Cina Taipay masih dibawa tim-tim AFF lah Cina Taipay membawa tim yang tidak profesional atau bukan pemain profesional Ya kita hanya bisa mendengarnya Semoga Timnas Indonesia U23 ini bisa membuktikan dan lolos ke putaran final Piala Asia U23 nanti Karena kalau kita ingin terus mendengar ocehan-ocehan seperti itu Kita tidak akan melihat Timnas kita berkembang Karena yang kita kejar itu hanya prestasi juara, 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 dan juara itu pun Level AFF kan bukan termasuk kalender pipa Jadi ya bisa dikatakanlah ini kompetisi amatiran juga Kenapa kita harus mengejar betul juara ini Kenapa? Padahal anak-anak Timnas yang berjuang kemarin Mampu mengalahkan Cina Taipay dengan skor yang telat itu Golgolnya juga bukan karena kesalahan pemain-pemain dari Cina Taipay semata Ini golgol yang terjadi prosesnya cukup luar biasa juga Melalui umpan-umpan yang matang Melalui pergerakan-pergerakan pemain yang matang Ini kombinasi play yang bagus Bukan semata-mata karena kesalahan Bahkan andaikan lini depan kita mampu Menyelesaikan dengan baik semua peluangnya Mungkin bukan hanya 9-0 Gol yang tercipta di pertandingan itu Mungkin bisa sampai 15-0 Kalau tidak salah teman-teman Karena ada beberapa peluang yang tidak menjadi gol Misalnya peluang dari Hoki Caraca, Ramadan Sananta Penalti dari Rafael Itu juga tidak terjadi gol Jadi untuk Timnas U23 ini ketika menghadapi Tukmenistan ini Harusnya bisa membuktikan lagi Sekali lagi membuktikan bahwa Timnas kita memang sudah Sudah bisa bermain di level kompetisi Asia Sudah mampu bersaing dengan tim-tim Asia lainnya teman-teman Dan bisa lolos keputaran final Piala Asia nanti Ya terserah orang-orang yang masih beranggapan tentang Piala AFF lah Jadi Indonesia belum sehebat itu karena Belum mampu memenangkan pertandingan Di kejuaraan AFF Apalagi Sinteyong ini Banyak juga Yang Yang frustasi dengan Sinteyong Karena sampai sejauh ini belum bisa mempersambahkan Tropi untuk Timnas Indonesia Apalagi di level AFF juga belum Dan sekarang timnya lagi berjuang untuk di level Asia Jadi gimana menurut kalian tentang Orang-orang yang beranggapan bahwa Timnas Indonesia UD3 ini hanya mampu menang Karena Achenata IP Hanya membawa pemain-pemain yang Dari universitas Artinya bisa dibilang dengan Bukan pemain profesional Apakah sependapat dengan itu Atau gimana teman-teman Oke Sampai disini dulu Stay healthy No baper-baper Bye-bye Sampai jumpa